assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini dan kembali lagi bersama saya di channel antostradie oke cuy kali ini saya bakal ngasih tutorial cara membuat video yang lagi viral ya di apa di aplikasi tiktok menggunakan ini ya aplikasi tiga aplikasi ini langkah pertama kita masuk aplikasi gainmaster dulu cuy nah setelah kita masuk aplikasi ya terus kalian tinggal klik ini ya pilih aspek rasio pilih yang tengah ini ya pilih yang ini nah karena saya sudah memilih bahannya ya tinggal saya pilih aja seperti ini cuy nah setelah seperti ini ya tampilannya tinggal kalian atur aja mana yang mau kalian pilih ya bagian pose mana yang mau kalian pilih nah setelah seperti ini ya tinggal kalian klik aja videonya dan kalian pilih ini ya nah pilih pangkas yang bagian sini ya pangkas ke kanan seperti ini nah setelah kalian pangkas seperti ini kalian pilih ini ya terus tangkap dan simpan jadi nggak usah repot-repot buat screenshot dan crop lagi ya Nah setelah seperti ini tinggal kalian edit aja video apa foto yang tadi ya yang udah kalian screen dari sini ya tinggal kalian edit aja fotonya cuy setelah kalian edit foto di Ibis BNX sekarang kalian masuk ke mega foto ya Nah setelah seperti ini tinggal kalian atur aja ya seperti ini kecepatannya nah kalian geser ke atas ke bawah semakin lambat ya gerakannya juga lambat kalau kalian gesernya cepat ya ikut cepat ya Nah setelah seperti ini tinggal kalian klik blot merah ini ya blot merah dan kalau sudah tinggal kalian klik lagi klik seperti ini Nah setelah seperti ini kalian masuk lagi ke kain master ya untuk me-edit video selanjutnya kita masuk ke kain master ya Nah setelah kita masuk aplikasi ini ya klik master terus yang tadi kita edit yang tadi ya kita tambah media baru dan pilih latar nah ini pilih yang paling hitam ini ya terus klik checklist nah seperti ini cuy dan untuk langkah selanjutnya kalian pilih lapisan dan pilih media ya di media dan cari aja foto yang tadi kalian save dari apa aplikasi Ibis BNX ya kalian cari aplikasi yang dari aplikasi Ibis BNX nah ini ya karena bonekanya kita ya ini ya taruh wah tetapnya paling depan jadi kita ubah nah kita ubah seperti ini ya pindahkan ke belakang nah maka hasilnya akan seperti ini cuy tinggal kita ubah aja ini ya pembuatan ini animasi masuknya kita bikin nah seperti ini ya tinggal kalian atur aja terus untuk yang cakranya nah kira-kira jadinya ini ya seperti ini terus untuk ini kita juga bisa edit ya seperti ini cuy selamat menikmati selamat menikmati nah kalau sudah tinggal kalian atur lagi ya kalian atur lagi seperti ini kalau kalian mau save dulu juga bisa cuy ya kalian save nah setelah kalian save kalian bikin ini ya bikin proyek baru pilih media export yang baru ini dan pilih yang udah dari mega foto terus klik checklist dan tinggal kita lihat dulu nah kita crop yang dari sini juga ya kita crop dan bisa kita atur kecepatannya cuy nah seperti ini ya dan langkah terakhir tinggal kalian masukkan audionya saja cuy ya oke cuy sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di tutorial saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati